bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sekolah rakyat tv pertemuan kali ini kita membahas akan membahas ini nah vaksin dan vaksinasi ini lagi rame-ramenya ya ini salah satu pembelajaran IPA kita membahasnya vaksin dan vaksinasi ini sudah tidak asing lagi ini peristiwa anak sedang disuntik dan ini kaitannya gambar kedua yang kanan adalah sistem imun jadi sebenarnya vaksin dan vaksinasi itu apa sih Nah kita akan belajar disini cemak terus sampai habis agar kita nggak gagal paham mengenai vaksin dan vaksinasi nah yang pertama pengertian vaksin dulu nah kalau di IPA vaksin itu pengertiannya zat antigenik untuk membantu sistem imun itu pengertian singkatnya kalau masih pusing tak masalah yang penting kita lanjut dulu zat antigenik untuk membantu sistem imun sementara vaksinasi ya prosesnya kalau kita di bahasa Indonesia ada saksi isansi yaitu kebiasa biasanya itu pengertian adalah prosesnya pemberian vaksin itu cara gampangnya untuk apa tentunya untuk membantu sistem imun nah jadi dari pengertian ini 12 itu sudah jelas 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 ya vaksin dan vaksinasi dan kita patok kata kuncinya nah dari pengertian vaksinnya jadi ada antigen dan sistem imun antigenik itu nick itu untuk sifatnya ada tapi kata kuncinya dari pengertian vaksin adalah antigen dan sistem imun nah kita belajarnya dari sini oke lanjut sekarang kita belajar prinsip dasarnya nah tadi kan antigen antigen itu apa sih dari gambar konsep ini ini ada patogen nah patogen apa lagi tuh mas nah patogen nah ini ada antigen antigen itu satu bagian kecil di sini dari patogen patogen diambil satu bagian kecil ini ini kan pada banyak ada berapa yang lima misalnya ini yang sampel semakin rumit patogennya maka semakin sulit untuk membuat vaksinnya nah seperti itulah bahasa kampaknya lalu kita kembali kata kuncinya nah apa sih antigen nah antigen itu adalah ini dari gambar ini pun paham jadi molekul ini adalah molekul yang diambil dari patogen patogen itu apa bisa bakteri piksa virus yang dianggap berbahaya bagi manusia apabila masuk nah seperti itu tentunya dalam vaksin yang dikhawatirkan adalah penyakit yang menular nah seperti itu lalu hasil analisis antigen nah dari antigen ini nanti ketemu dihasilkan vaksin nah berbahan apa antigen yang dari patogen ini jadi nanti vaksinnya itu sama nah hasil yang dihasilkan vaksin dengan antigen sama dengan yang dimiliki oleh patogen jadi nanti vaksinnya itu sama ini sebenarnya ini kaitannya dengan kata kunci yang kedua yaitu sistem imun nah kenapa sama antigen vaksin dengan antigen patogen nah jawabannya di selanjutnya nah cerita berkaitan dengan sistem imun sistem imun nama lainnya sistem kekebalan tubuh nah pelindungan diri boleh nah seperti itu seperti pelajaran IPA seperti itu kata kuncinya nah seperti dasar sendiri ini yang perlu diketahui tugas sistem imun tentunya adalah pengenalan dan perlawanan nah wis kenalan lalu dilawan nah seperti itu perlawanan ini jika seperti yang disebutkan di awal berbahaya nah seperti itu pengenalan pengenalan nah pengenalannya pakai apa pakai antigen yang diambil dari patogen nah tadi untuk pengenalan nah cara kerjanya gimana sistem imun mas nah cara kerjanya gini cara kerjanya patogen masuk nah patogen masuk sistem imun ini sistem imun dalam tubuh manusia nah otomatis akan mengidentifikasi antigen setelah diidentifikasi antigennya dia akan mengingat ini untuk pengenalan identifikasi itu bahasa kepenaknya bahasa mudahnya pengenalan lalu diingat setelah diingat dibuatlah ada antibody atau pertahanan tubuh nah ada antibody ngapain divaksin mas nah vaksin untuk membantu menyokong kalau antibody tak kuat jadi kita sokong contohnya apa mas misalnya yuk virus HIV semakin kompleks dia punya struktur bagian-bagiannya berarti semakin sulit untuk membuat iku makanya disokong yang namanya vaksin ini dasar prinsip wale prinsip dasar vaksin dan vaksinasi seperti itu nah lanjutannya apa kenal lagi apakah bisa kenal lagi mas kalau sudah divaksin tentunya bisa kan kadang ada berita yang sudah kena corona kok divaksin kena lagi ya kena tapi apa manfaatnya sudah divaksin nah ini di bawahnya imun sudah kenal jadi kan sudah tadi divaksin dengan antigen sama otomatis sudah kenal lalu apa otomatis menyerang imun tadi membantu antibody menyerang sebelum patogen patogen itu virus atau bakteri kalau di corona virus sebelum agresif dan nah ini berbahaya jadi begitu kena lagi ya bisa kena tentunya tapi langsung otomatis langsung pes serang Oh rasa kenalan enggak usah kenalan langsung pes saja kalau berbahaya nah ini ada peringatan pakte patogen tadi kan ada dua bakteri dan virus kan ini bakteri ini virus ini bentuknya kokus ya ini virus ya saya ngambil gambar virus Corona eh nah ciri khususnya untuk bakteri jika lingkungan cocok akan berkembang biak ada waktu untuk adaptasi jadi bakteri enggak sembarangan mengemplek atau masuk ke tubuh manusia jadi dia begitu masuk pun dia akan mengadaptasi dulu jika lingkungan cocok baru berkembang biak kalau enggak ya enggak makanya manfaatnya vaksin begitu sudah masuk ini antigen bakterinya harus kenal sebelum dia berulah berkembang biak sudah dibabat habis kalau ini beri berbahaya karena dia memerlukan waktu untuk adaptasi sementara virus virus itu kaitannya dengan inang jadi kalau manusia sebagai inangnya atau nempleknya dia akan berkembang biak tapi perlu diperhatikan perlu diperhatikan dia ada waktu untuk inkubasi sebelum netes bahasanya atau bahasa ipanya itu lisis jadi ada masalah fase-fase masa inilah yang dimanfaatkan untuk penyerangan kan sudah kenal seperti itu nah sekarang kita masuk idealisme vaksinasi Bagaimana sih vaksin yang ideal vaksinasi maksudnya jumlah idealnya adalah 70% dari populasi populasi ini akan menghasilkan imun komunitas atau yang lebih luas jadi imunitas komunitas walang ngel temen yo imun pertahanan komunitas nah jalan kapal imun itu pertahanan komunitas itu untuk area yang luas dari berbagai populasi nah seperti itu lalu saya pertanyaan selanjutnya adakah yang tidak boleh divaksin nah sekarang kita untuk kasus COVID-19 ada beberapa apa responden atau seorang yang tidak divaksin diantaranya bayi anak kecil Manula Manula dengan kondisi tertentu tentunya tidak sembarang Manula alergi pun ada wanita hamil dengan kondisi tertentu juga dan lain-lain sebagainya ada misalnya kena diabet adalah tinggi dan sebagainya kok mengapa Mas kok bisa monogi kok tak boleh nah ini jawabannya karena perhatian pusat pada uji klinis saat pengembangan vaksin jadi saat pengembangan vaksin COVID-19 tentunya itu itu ya mengujinya ke orang dewasa yang sehat loh kan ada Mas vaksin untuk anak-anak yaitu lain lagi karena Corona itu sifatnya pandemi waktunya singkat jadi uji klinisnya baru pada orang dewasa jadi saya sebutkan ini untuk kasus COVID-19 bukan bukan yang lain misalnya ada kan yang di anak-anak royo pas imunisasi ya ada uji bayi itu sudah uji klinis jadi kita karena kepepet waktunya mendesak nah uji klinisnya itu ke orang dewasa yang sehat jadi kasusnya seperti itu jadi idealisme maksinasi dan bakteri dan virus seperti ini nah lanjutnya terima kasih jangan lupa selalu bersyukur mudah-mudahan dan selalu diberikan kesehatan dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai hai